Satuan polisi lalu lintas Polres Lebong akhirnya melimpahkan penanganan pergara satu unit sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat ke penyidik Satreskrim Polres Lebong. Penyerahan ini menyusul tidak ada bukti kepemilikan yang sah bisa ditunjukkan oleh pengendara setelah terjaring ngerazia beberapa waktu lalu. Kendaraan jenis Yamaha Mio yang menggunakan nomor polisi BD4835HE berwarna putih ini ternyata diketahui mengenakan plat dengan nomor palsu. Hal ini lantaran berdasarkan nomor rangka kendaraan tersebut, sepeda motor ini seharusnya bernomor polisi B4835BIM. Dijelaskan Kanit Turjawali Satlantas Polres Lebong Ibda Pasaribu, penyerahan ini dilakukan untuk menyelidiki status kendaraan yang digunakan pengendara berinisial ME, seorang wanita berusia 22 tahun warga kecamatan Lebong Tengah. Namun Ibda Pasaribu belum bisa memastikan apakah kendaraan tersebut merupakan hasil tindak kejahatan atau bukan, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh tim unit pidana umum Satreskrim Polres Lebong. Bahwa kendaraan tersebut tidak ada BKB-nya, dan kendaraan tersebut dibeli sebesar 5.500.000, oleh sebab itu maka bisa kita simpulkan bahwa kendaraan itu adalah kendaraan bodong, sehingga kita limpahkan ke Satreskrim untuk proses lebih lanjut untuk ditelusuri identitas kendaraan tersebut. Robi Ardiansa, RBTV melaporkan